Intro Oh haleluya Setiap kali saya berdiri di hadapan setiap army of guard, our girls Gak bisa gak rasanya so passionate gitu ya Hati ini tuh so bergairah banget gitu rasanya Anak mudanya masih muda sih Tetapi so excited gitu Ya itu bukan perasaan sih tetapi itu keputusan Karena Tuhan itu hidup dalam kita Dia layak untuk mendapatkan yang terbaik Memuji-muji itu menjadi kesukaan Karena siapa selain Tuhan Gak ada selain dia di dalam hidup kita yang menunjukkan kasihnya Anugerahnya yang hebat, heran, ajaib dalam hidupan kita Mari teman-teman untuk kita memaknai hidup kita dengan benar Sekalipun kita masih muda Tapi kita akan dipakai Tuhan menjadi tanda yang ajaib bagi dia Yang mau katakan amin Amin yes Haleluya Dan hari ini sharing firman Tuhan Tentang confidence Ya confidence Itu diperlukan oleh setiap kita Apalagi engkau Anak-anak muda Masa depanmu penuh dengan harapan kata Tuhan Jadi Tuhan mau pakai hidupmu Lebih daripada yang lain Maksudnya You are special Selalu ada di hatinya Tuhan Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang besar bagimu Melaluimu Dia mau bekerja Mau berpartner Sebab itu Fondasinya harus jelas Harus kuat Sebab itu dengarkan firman Tuhan Sehingga engkau akan memiliki confidence Atau percaya diri Sehingga engkau tahu berdiri Di hadapan siapa Allah itu menyertai Maut sekalipun Tidak akan menghalangi Ya Hai maut dimanakah sengatmu Allah ku bangkitlah mengalahkan maut Sebab itu Kita gak perlu takut Ragu kuatir Lagi Sebab kita tahu pada siapa kita percaya Melayani Mengasihi Amen sodara Oke kita mau belajar Dari seorang tokoh di Alkitab Namanya Gideon Belajar dari Gideon Confidence Percaya diri Saya tahu Banyak diantara anak muda Di zaman sekarang Milenial Atau sebut saja semua generasi Ya Alpha Z Alpha Atau sebelum ZXY I think setiap orang mengalami Masa-masa kritis Krisis Kepercayaan diri Karena sungguhnya mereka cukup Harus belajar Karena kepercayaan itu ada Bertumbuh Sesuatu yang bertumbuh Progresif Kepercayaan itu Hanya jika Ketika kita menjalin hubungan Dengan Tuhan Yesus Karena dia berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Jadi kita harus bangun Hubungan yang sehat Yang dekat Yang intim dengan dia Maka lihat Ya Hidup kita Akan Confidence Karena Allah ada Di dalam kita Seperti Yesus juga Dia confidence Melayani seorang demi seorang Tidak takut Diperhadapkan Di macam-macam Mengalami Pencobaan Mengalami Ujian Tapi Yesus tahu misinya Untuk menyelesaikan kehendak Bapaknya Dia percaya diri Karena Bapaknya juga Ada Di dalam dia Ya Seperti itu Oke Pengantarnya cukup Nah Belajar dari Gideon Karena Gideon juga sama Teman-teman Gideon juga mengalami Hal yang kita alami Kurang lebih Seperti itu Kadang kalau Dipercayakan Dipercayakan pada kita Sesuatu yang lebih besar Dari yang kita bisa pikirkan Bayangkan Kadang kita No, no, no Apa itu Masa aku Atau yang lain saja Why me? Kenapa saya? Seringkali kan itu Yang keluar dari mulut kita Why me? Kenapa saya? Taukah kalau kita Selidiki hati Tuhan Why not? Kenapa enggak? You are my sons Kita hanya anak-anak Tuhan Masa kan Kasih karunianya Diberikan Pada yang bukan anak Lebih dahulu dong Pada anak Ya kan? Orang tua mana Ya yang Memersiapkan pendidikan Yang terbaik Buat anaknya Ya mungkin ada Di antara orang tua Yang mungkin juga Menyekolahkan Orang lain Angkat adopsi Dan semuanya Tapi yang the best Pasti simpan Buat yang terbaik Buat penerusnya Anak-anaknya Tuhan juga sediakan Yang terbaik Buat kita Ya Mari kita belajar Gideon mengalami Perubahan Hidup shifting Yang luar biasa Dari semua yang Ngedrop di bawah Tapi terus diangkat Dipercaya Mimpin Bangsa yang besar Israel Mengalahkan bangsa Yang lebih besar Daripada Israel Midian waktu itu Pun Bersama dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Melakukan perkara besar Oh haleluya Buka dengan saya Hakim-hakim 6 Ayat yang Dari awal saja Ayat yang pertama Oke Gideon diangkat Menjadi hakim Tetapi orang Israel Melakukan apa yang Jahat Di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan Orang Midian 7 tahun lamanya Perhatikan disitu Israel melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Jadi Teman-teman Hal yang membuat Seseorang Bahkan sebuah bangsa Mengalami Keterpurukan Kondisinya Mengalami Drop Imannya Tidak ada Kepercayaan diri Menghadapi Kehidupannya Karena hal ini Mereka melakukan Apa yang jahat Di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka Kedalam tangan Orang Midian 7 tahun lamanya Ayat 2 Dan selama itu Orang Midian Berkuasa atas Israel Karena takutnya Pada orang Midian itu Maka orang Israel Membuat tempat-tempat Perlindungan Di pegunungan Ya ini gua-gua Dan kupu-kupu Next Setiap kali orang Israel Selesai menabur Datanglah orang Midian Orang Amalek Dan orang-orang Dari sebelah timur Lalu maju Mendatangi mereka Berkemahlah orang-orang itu Di daerah mereka Dan memusnahkan Hasil tanah itu Sampai dekat Gaza Dan tidak meninggalkan Bahan makanan Apapun di Israel Juga domba Atau lembu Atau keledai pun Tidak Sebab orang-orang itu Datang maju Dengan ternak-nak Yang kemeahnya Dan datangnya itu Berbanyak-banyak Seperti belalang Orang-orangnya Dan untah-untahnya Tidak terhitung Banyaknya sekalian Datang ke negeri itu Untuk memusnahkannya Sehingga orang Israel Menjadi sangat Melarang Oleh perbuatan Orang Midian itu Lalu berserulah Orang Israel Kepada Tuhan Nah ini dia Teman-teman Kalau engkau mengalami Masa-masa itu Masih ada jalan keluar Satu jalan keluar Berserulah Kepada Tuhan Ada kisah lain Tentang Yabes Juga mengalami hal yang sama Dikasih nama orang tuanya Yabes Kesengsaraan Kesukaran Tapi Yabes juga Berseru kepada Tuhan Bahkan seruannya itu Doanya itu Doa Yabes itu Menjadi lagu yang indah Bukan Tuhan memberkati aku Berlimpah-limpah Menjaga Menelindungi aku Memperluas daerahku Menjauhkanku Dari malapetaka Dan semuanya Dan Tuhan berkenan Atas setiap seruan doa Tuhan itu peduli Tuhan itu mengerti Tuhan itu karena Sayang sama kita Kasihnya terlampau Lebih besar Daripada segala dosa Perbuatan Yang jahat Kalau kita mau bertobat Tentunya Sebab itu Ada pengharapan Buat kita semua Kalau saat ini Kita merasa Seolah-olah Tidak percaya diri Karena ada satu kesalahan Ada dosa Yang membuat kita tertuduh Terintimidasi Seperti itu Teman-teman Come back Kembali Kepada Tuhan Berdoa Berseru kepada dia Dia belum selesai Dia akan berperkara Dengan hidupmu Beberapa waktu yang lalu Barusan aja Oh David Menghadiri sebuah Ibadah Kayak penghiburan gitu Tetep-tetih Atau dan Ya kematian gitu lah ya Ketemu dengan Keluarga yang sedang Berduka cita Disitu Karena hamba Tuhan Tentunya menghibur Menguatkan One day kita akan ketemu kok Ya tapi bersedih Jangan berkepanjangan Hidup kita harus Move Berjalan maju Move on Ya Tuhan belum selesai Tuhan mau pakai Nah dia cerita Iya aku tahu Orang tuanya waktu itu Sudah senang Bersama dengan Tuhan di surga Tapi aku menyesal Kenapa Di waktu-waktu Yang lalu Tempo Saya sempat berkata kasar Saya marah-marah Sama beliau Almarhum Dan Si orang ini Anak ini Merasa terintimidasi Karena belum cukup Berbuat baik Kepada Orang tuanya Jadi Dia menyesal gitu Nah Tuhan kasih hikmat Saat itu It's okay Kalau kamu masih Ada perasaan Intimidasi gitu Tapi Jangan dengarkan terus Berarti Kalau belum Ada kesempatan Untuk menunjukkan Bakti Kasih setia Belas budi pada orang tua Walaupun sudah Sebenarnya banyak Kenangan manis kok Yang ada Tapi karena iblis Mengintimidasi Menuduh Kayak gitu-gitu Nah sekarang Masih ada waktu Kamu masih punya saudara Perhatianmu Berikan kepada dia Dia butuh loh Karena dia sebagai kakak ya Dia punya adik Lalu saya ngomong juga Kepada dia Orang-orang di luar sana Masih banyak Lihat mereka sebagai orang tua Orang tuamu Kasih mereka Jangkau mereka Berbuat baik Ulurkan tangan Kepada mereka Engkau tidak akan Menyesal lagi Hidupmu Dan dia Mulai percaya diri Convert Eh Confidence Seperti itu Tidak tinggal lagi Dalam kondisi Tuduhan Intimidasi Ayo berseru Kepada Tuhan Kalau kita Berseru kepada Tuhan Kita ini akan melihat Perkara Tuhan Dalam hidup kita Apa perkara Tuhan Mengasihi Melayani Lebih lagi Seorang demi seorang Melayani Mengasihi Seorang demi seorang Lebih lagi Ya Hidup kita Tak akan pernah ada Penyesalan di dalamnya Karena begitu berarti Dan penuh makna Yang indah Melihat seorang demi seorang Diubahkan Diselamatkan Disembuhkan Berulih pengharapan Satu cerita Yang mungkin saya sudah Ceritakan pada anda Barusan ingat Yang menjadi satu keputusan Kau David melayani Sepenuh waktu Sebagai Mbak Tuhan Karena peristiwa Bagaimana saya bersama Mentor kakak rohani Datang pada satu Anak muda Di kamar kos itu Dia lagi sakau Kena putau Yang paling jarum itu Darah dimana-mana Di kamar dinding itu Kalau kami terlambat Datang itu Sudah mati anak itu Tapi kami puji Tuhan Tepat waktu Dan terselamatkan anak itu Satu nyawa Berarti Satu nyawa Begitu berharga Yang panggil ambulan Dan tertolong Akhirnya Puji Tuhan Dan Ketika peristiwa itu Berbicara keras Dalam hidup saya Wow Apa yang lebih indah Apa yang lebih Bersuka cita Bahwa keselamatan Satu orang itu Berharga Kalau andai Andai kami terlambat Aduh Pasti Bye-bye itu Darah dimana-mana Sudah Puji Tuhan Nah kembali ke firman Tuhan Ayat 11 Lompat saja Ayat 11 Kemudian datanglah Malaikat Tuhan Dan duduk di bawah Pohon terbantin Di Ofra Kepunyaan yuas Orang ayat bieser itu Sedang Gideon Anaknya Mengiri gandum Dalam tempat Pemerasan anggur Agar tersembunyi Bagi orang Midian Lihat Kondisinya masih terpuruk Masih bersembunyi Takut Kadang kita Bisa merasakan takut Itu kenapa sih Takut bisa muncul Dari tiga sumber Teman-teman Kita harus tahu hal ini Sehingga kita bisa Antisipasi Yang pertama Takut terhadap musuh Atau rintangan yang besar Yang lebih besar Daripadanya Takut terhadap musuh Atau rintangan Yang jauh lebih besar Daripada dirinya Orang Midian Orang Midian itu Lebih besar Jumlahnya seperti Belalang tadi Diceritakan ayat-ayat awal Bangsa yang besar Dan Gideon ini merasa Lebih kecil Sangat kecil gitu Karena musuhnya Jauh lebih besar Daripada dirinya Dan dia takut Makanya dia bersembunyi Ya kan ceritanya seperti itu Yang kedua Takut itu Bisa muncul Karena tiga sumber Yang pertama tadi sudah Yang kedua Takut terhadap Tuhan Karena dosa Jelas ayat pertama tadi Sudah kita baca Orang Israel melakukan apa Yang jahat di mata Tuhan Dosa itu Membuat Seorang manusia Tidak berani Melihat Tuhan Dan tidak Bukan hanya tidak berani Tidak Tak berdaya Tahu gak kisahnya Adam dan Hawa Ketika mereka Melawan Titah Tuhan Perintah Tuhan Jangan Kamu makan Semua pohon Di taman ini Boleh kamu makan Tapi yang di tengah Yang satu itu Jangan kamu makan Kamu makan Kamu makan Binasah mati Tapi Mereka makan Dan mereka Mendapati diri mereka telanjang Akhirnya mereka Bersembunyi juga kan Nah itu loh Setiap respon Orang yang melakukan dosa Merasa dirinya kecil Masalahnya Tantangannya Lebih besar Akan cenderung bersembunyi Gak mau Ketemu banyak orang lah Gak mau apa Macam-macam Gitu Ayo introspeksi diri Ayo evaluasi Tuhan mau pakai Hidup kita Jangan Terus Berada di Sudut Ruangan itu Di kamar itu Keluarlah Tuhan mau pakai Dan mengurapi Engkau Menyertai Engkau Ya Takut terhadap Tuhan karena dosa Yang ketiga Takut Takut karena Menganggap diri sendiri Tidak mampu Berbuat Apa-apa Takut karena Menganggap diri sendiri Tidak mampu Berbuat apa-apa Kisah Gideon ini Juga diceritakan Kalau teman-teman Baca Di ayat-ayat Seterusnya Dia merasa Bahkan Kaumku Aku Aku merasa Orang yang kecil Di antara Kaumku Dan Kaumku juga Di antara Bangsa ini Dia juga Merasa orang Yang Paling mudah Di antara Kaumnya Dia Keluarga besarnya Seperti itu Dia yang merasa Yang paling mudah Ya Gideon itu Merasakan Ketakutan Ketakutan Yang sudah Saya sebutkan tadi Dia takut terhadap Midian Yang menyembuhkan diri Ayat 13 Dijelaskan Jawab Gideon Kepadanya Ah Tuhanku Jika Tuhan Menyertai kami Mengapa semuanya Ini menimpah kami Dimanakah segala Perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Yang diceritakan oleh Nenek moyang kami Kepada kami Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan Telah menuntun kita Keluar dari Mesir Tapi sekarang Tuhan membuang kami Dan menyerahkan kami Kedalam Cengkraman orang Midian Lihat Itu semua Tuhan izinkan Karena Tuhan Mau mereka berbalik Kalau Tidak berbalik Kisah ini Diulang-ulang Apalagi Kalau teman-teman Baca di Kisah Raja-Raja Tawari Dan seterusnya Selalu Ketika Israel Ketika Israel itu Pemimpinnya Takut akan Tuhan Dia juga Sungguh-sungguh Menyembah Allah Yang hidup Maka sejahtera Aman Keamanan negeri itu Selama Pemimpin itu Memerintah Tetapi ketika Ganti pemimpin Tidak takut akan Tuhan Ya Berseberangan Melawan Perintah dan Ketetapan Allah Selalu kok Bangsa itu jatuh Padat Di tangan musuh Ditindas Ditawan Dan semuanya Menderita Berseru lagi Tuhan bangkitkan Hakim-hakim Penolong Nabi-nabi Untuk menyampaikan Perintah Atau menyampaikan Isyati Tuhan Nah Anggap saja Siang hari ini Jika kita Di antara kita Masih ada rasa Intimidasi itu Tidak confidence Tidak percaya diri Kenapa Aku lahir di keluarga Seperti ini Kurang ini Kurang itu Lihat temanku itu Itu kan ideal Orang tuanya Seperti itu Seperti ini Banyak alasan Jangan pernah Membandingkan Kita ini Punya keluarga Yang terbaik Papa mama itu Yang terbaik Khusus Ya Khusus Tidak umum Tuhan itu Pabriknya Bukan pabrik Masal Tapi khusus Satu Satu Kita ini Unik Kita ini Spesial Kita ini Mahal karyanya Tuhan Dipentuk Dengan kedua Tangan Tuhan Segambaran Serupa Dengan gambar Dia Ingat itu Dan Tuhan Sudah Berikan Rohnya Di dalam Hidup kita That's why Kita gak bisa Berdaling Alasan lagi Seperti Gideon ini Tinggalkan Ayo Sepakatlah Dengan Tuhan Sepakatlah Dengan Tuhan Ya Gideon Juga Mengalami Semua Yang sudah Saya sebutkan Tadi Ya Sembunyi Karena Bangsanya Sudah Salah Berdosa Daripada Tuhan Dan Karena Menyadari Tidak Tidak Ada apa-apanya Ayat 15 Ya Ayat 15 Tetapi Jawabnya Kepadanya Ah Tuhanku Tuhanku Dengan apakah Akan Kuselamatkan Orang Israel Ketahuilah Kaumku Adalah Yang paling Kecil Di antara Suku Manasye Dan Aku pun Seorang Yang paling Mudah Di antara Kaum Keluarga Kuliat Tadi Sudah Saya sebutkan Ayat 15 Dia Merasa Yang paling Kecil Dia Merasa Paling Muda Benar Sih Tapi Tidak Sanggup Kahlah Berbuat Sesuatu Atas Keadaannya Bisa Kan Nah Lihat Dengan Cara Pandang Iman Hidup Orang Percaya Itu Hidup Karena Percaya Hidup Orang Kristen Itu Hidup Karena Percayanya Hidup Karena Imannya Di Dalam Tuhan I can Do All Things Through Christ Who Give Me Strength Kata Firman Jika Kita Percaya Menerima Firman Tuhan Ini Percaya Rili Jangan Minder Lagi Jadilah Pemimpin Yang Besar Dan Sebelumnya Pimpinlah Dirimu Sebelum Pemimpin Yang Lain Nah Kalau Dengan Diri Sendiri Kita Gak Bisa Bagaimana Dengan Orang Lain Jauh Lagi Gak Bisa Semua Dimulai Dari Hal Kecil Ya Perkara Kecil Perkara Tuhan Ya Semua Dimulai Dari Itu Dan Perkara Kebenaran Dan Keadilan Setia Itu Setia Dalam hal Kecil Rutin Rutinitasmu Sehari-hari Itu Menentukan Kamu Nanti Memiliki Confidence Yang Tuhan Mau Percaya Diri Kalau Kita Dalam hal Yang Rutin Yang Kecil-kecil Yang Sederhana Saja Kita Menolak Maka Bagaimana Tuhan Bisa Pakai Kita Besar Setia Dalam hal Kecil Dalam hal Rutinmu Bertanggungjawab Atasnya Dan Akan Ditambah Tambahkan Kapasitasmu Semakin Besar Tambahkan Hal Perkara Tuhan Juga Dalam Hal Melayani Mengasihi Jiwa-jiwa Jangan Hidup Bagi Diri Sendiri Hay Anak Muda Terlalu Berharga Jika Engkau Fokus Pada Diri Sendiri Hidup Tak Akan Kemana Akan Muter-muter Itu Aja Di Padanggurunmu Kau tidak akan Masuk ke Danah Perjanjianmu Jika Kau hidup Bagi Diri Sendiri Lihat Sekitarmu Masih Banyak Teman-temanmu Ya Yang Hidupnya Enggak Karuan Itu Jadilah Sinar Jadilah Terang Buat Mereka Jadilah Garam Dalam Hidup Mereka Oke Lanjutkan Tuhan Memahami Perasaan Gideon Yang takut Yang Mencekam Gideon Dan seluruh Bangsa Pada saat Itu Tapi Lihat Walaupun demikian Tuhan Itu peduli Justru Dalam Ketakutan Itulah Seseorang Dapat Dipakai Tuhan Dengarkan Justru Dari Ketakutan Itulah Seseorang Itu dapat Dipakai Tuhan Itulah Indahnya Hidup Dalam Tuhan Hal Yang Tidak Mungkin Menjadi Kesaksian Hal Yang Besar Mungkin Ya Kisah Lazarus Tuhan Ingatkan Tuhan Yesus Melayani Tapi Dia Mendengar Maria Marta Itu Juga Dikasihi Tuhan Saudaranya Lazarus Meninggal Kalau ada Engkau Tuhan Disini Saudaraku Tidak Akan Mati Kata Mereka Marta Dan Maria Juga Mengatakan Hal yang Sama Tapi Sengaja Tuhan Itu Mengulur Waktu Tanda Kutip Hanya Untuk Membuktikan Kebesarannya Bahwa Tidak Ada Mustahil Bagi Orang Yang Percaya Kepadanya Disampaikan Pada Mereka Percaya Engkau Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Lalu Dinyatakan Lagi Diulang Lagi Bukankah Sudah Kukatakan Kepadamu Percaya Saja Dan Kau Akan Melihat Kemuliaan Tuhan Dengan Perintahnya Lasarus Keluarlah Orang Yang Sudah Mati Empat Hari Sudah Bau Busuk Hidup Kembali Wow Gak Yang Mustahil Yang Membuat Passionat Yang Membuat Bergairah Itu Dunia Gak Bisa Melakukannya Dunia Itu Tambah Tambah Kali Kalinya Satu Tambah Satu Dua Tapi Di Dalam Tuhan Dua Ikan Lima Roti Bisa Makan Memberi Makan Banyak Orang Lima Ribu Bahkan Sisa Dua Bagaimana Kalkulator Nya Gak Mungkin Kita Harus Nah Itulah Confidence Dengan Hal Hal Yang Gitu Kalau Engkau 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 Percayakan Firman Tuhan Engkau Hubungan Dengan Tuhan Engkau Isi Hati Tuhan Engkau Bapak Kita Itu Yang Punya Langit Dan Bumi Yang Menciptakan Dengan Firmannya Jadilah Maka Semua Itu Ada Dan Tercipta Kita Akan Menjadi Orang Yang Bodoh Yang Tertipu Oleh Iblis Betapa Besarnya Kuasa Yang Di Dalam Kita Ini Roh Kudus Yang Kita Terima Dari Allah Yang Mengaruniakan Kepada Kita Betapa Besarnya Kisah Satu E Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kaorah Kudus Turun Ke Atas Kamu Kau Enggak Akan Bisa Bayangkan Bahkan Apa Yang Kau Bisa Lakukan Jika Engkau Berpartneran Dengan Dia Wah Amazing Anak Muda Bangkit Jangan Lihat Jangan Kutuki Dirimu Sendiri Berhentilah Hidup Berharga Tuhan Tuhan Mau Pakai Itu Untuk Membawa Keselamatan Sampai Ke Ujung Bumi Dan Dengarkan Ini Kriteria Pemilihan Tuhan Bukan Berdasarkan Pada Hal-hal Lahiriah Seperti Penampilan Kemampuan Atau Kehebatan Seseorang Tetapi Pada Kepekaan Batiniah Atas Pergumulan Yang Sedang Dialami Perhatikan Berbicara Tentang Respon Hati Jika Engkau Mendengar Firman Tuhan Ini Engkau Yang Tahu Dengan Tuhan Saja Dan Tuhan Yang Melihat Kedalaman Hatimu Apa Respon Mu Engkau Percaya Engkau Sambil Lalu Dan Tetap Terpuruk Dalam Kondisi Itu Engkak Pede Engkak Confidence Atau Over Confidence Yang Justru Juga Memalukan Bukan Yang Seperti Itu Kriteria Pemilihan Tuhan Bukan Didasarkan Semuanya Tapi Ada Respon Yang Benar Ketulusan Hati Dan Kesediaan Untuk Taat Kepada Dia Ya Miliki Hati Yang Lembut Untuk Diselidikin Untuk Dikoreksi Untuk Dievaluasi Untuk Dibentuk Engkau Menjadi Mahakaryanya Tuhan Menceritakan Kebesaran Dia Di Dalam Kita Yang Hidup Di Dalam Kita Wow Perhatikan Poin Penting Ini Dari Pembacaan Firman Tuhan Ini Tuhan Tidak Pernah Mengecilkan Sikap Gideon Yang Merasa Kecil Ya Kan Saya Sebutkan Saya Ulangi Lagi Gideon Merasa Dia Yang Paling Mudah Diantara Kaum Keluarganya Dia Merasa Kaumnya Itu Paling Kecil Diantara Suku Bangsanya Manasye Dibandingkan Suku Bangsa Yang Lain Ruben Benyamin Dan Semuanya Simeon Isakar Dan Semua Suku 12 Suku Dia Merasa Yang Paling Kecil Tapi Tuhan Tidak Mengecilkan Sikap Gideon Yang Merasa Kecil Tuhan Juga Tidak Menyepelekan Kemudaannya Tidak 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 Menyepelekan Dia Karena Kemudaannya Berapapun Usiamu Awkir Belasan Huluan Jika Engkau Sepakat Saja Engkau Memberi Diri Saja Memberikan Ketulusan Hatimu Dan Kesediaan Untuk Hidupmu Dipakai Tuhan Seperti Anak Panah Di Tangan Pahlawan Itu Siap Dilesatkan Untuk Mengenapi Rencananya Yang Besar Ajaib Heran Dan Mulia Laku Yang Kita Nyanyikan Semua Yang Mulia Semua Yang Besar Yang Manis Dipuji Semua Yang Disiput Kebajikan Dan Patut Dipuji Semuanya Itu Akan Genap Dalam Hidupmu Bukan Hanya Menyanyikannya Orang Akan Melihatnya Di Dalam Hidup Kita Depends On Bergantung Bagaimana Apunya Respon Hati Dan Tuhan Mengabulkan Penguatan Yang Gideon Butuhkan Berupa Tanda Ajaib Agar Dia Sanggup Keluar Dari Ketakutannya Saya Ini Ada Kabar Juga Pengharapan Ada Sukacita Wow Tuhan Itu Luar Biasa Sekalipun Sudah Disebutkan Tadi Tuhan Mengerti Tidak Merasa Mengecilkan Juga Tidak Menjelekkan Atau Apa Menyepelekan Tapi Lihat Dia Juga Bukan Hanya Tuhan Yang Tidak Dengar Tapi Tuhan Dengar Mengabulkan Bahwa Menjawab Teman-teman Baca di Kisah Ini Dia Minta Tanda Sampai Berulang-ulang Jika Begini Jika Begitu Dengar Dengar Tuhan Tuhan Dengar Tandanya Itu Hanya Demi Untuk Gideon Ini Beroleh Kekuatan Penguatan Keseriusan Tuhan Itu Pilih Dia Dan Dia Pilih Dan Dia Pake Dan Dia Pilih Dan Dia Urapi Itu Dia Allah Kita Jika Tuhan Memilih Mu Dia Bukan Hanya Memilih Tapi Dia Akan Mengurap Mu Dan Dengan Pengurapan Itu Engkau Diberikan Kuasa Wow Keren Kan Nah So Apalagi Yang membuatmu Tidak Confident Tidak Percaya Diri Bangkit Firman Tuhan Ini Kita Dengar Dan Kita Berubah Bersama Sama Ya Sesungguhnya Apa Si Yang Sedang Kita Takut Dan Khawatirkan Sehingga Itu Akan Menghalangi Kita Ini Tidak Percaya Diri Melangkah Maju Bersama Dengan Tuhan Adakah Dosa Menjadi Sumbernya Kalau Jika Ada Kesalahan Ketika Engkau Mendengar Kata-kata Ini Rokudus Akan Ingatkan Sebuah Dosa Kesalahan Di Dalam Hati Dan Pikiranmu Mungkin Kemarin Mungkin Hari Ini Atau Barusan Beberapa Jam Lalu Engkau Buat Dosa Buat Kesalahan Jika Ia Mari Kita Sama-sama Berpaling Kepada Tuhan Dan Bertobat Tuhan Siap Mengampuni Kita 1 Yanus 2 Ad 9 Berkata Jika Engkau Mengaku Dosamu Kepada Tuhan Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Dia Akan Mengampuni Segala Kesalahan Dia Akan Memulihkan Keadaan Namun Jika Di dalam Hidup Kita Ada Sebuah Keraguan Akan Masa Depan Bila Masa Depan Menjadi Pergumulan Mu Hai Anak Muda Dengarkan Tuhan Kita Adalah Penguasa Masa Depan Dalam Tangannya Semua Ada Alpha Dan Omega Tidak Ada Yang Tersembunyi Dia Alah Yang Mengatasi Waktu Dia Kekal Dia Sudah Ada Sebelum Dunia Ini Ada Bahkan Dunia Ini Akan Berakhir Pun Dia Sudah Ada Di Sana Dia Menunggumu Jangan Kandas Iman Oleh Dunia Ini Ya Bila Rasa Rendah Diri Melanda Anda Seperti Gideon Tadi Ah Begini Ah Tuhanku Ah Begini Begitu Begitu Tuhan Justru Mau Memperlengkapimu Dan Memakai Untuk Rencananya Bahkan Dengarkan Ini Baik Baik Bahkan Tuhan Menjanjikan Penyertaan Adakah Seorang Anak Ketika Pergi Sama Orang Tuanya Wah Seneng Dia Dia Pengen Apa Bisa Belikan Pengen Itu Main Itu Pengen Naik Apa Bisa Dikan Tiketnya Wah Seneng Coba Kalau Dia Sendiri Wah Tidak Mau Nah Rumah Yang Sama Ketika Tuhan Menyertai Kita Segala Yang Kita Perlu Tersedia Pengurapan Juga Sudah Ada Ditaruh Di Atas Kepala Kita Miliki Keberanian Saja Miliki Kegigihan Saja Karena Kalau Engkau Gigi Engkau Tangguh Emang Harus Diuji Di Tempat Tempat Yang Sulit Ya Kegigihan Itu Akan Muncul Ketika Seseorang Itu Ada Tempat Tempat Sulit Jadi Kalau Kita Lagi Bergumul Lagi Sulit Lagi Mengalami Hal Dipercayakan Jauh Hal Yang Lebih Besar Seperti Gideon Tadi Pahlawan Gagak Berkasa Suruh Menyelamatkan Bangsanya Itu Terlalu Besar Buat Dia Tapi Di Saat Itulah Dia Menjadi Gideon Yang Benar Pahlawan Gagak Berkasa Di Tengah Tengah Kondisinya Yang Seperti Itu Lihat Bisa Melihat Sampai Sekitu Jumat Auge Ya Dia Menjanjikan Penyertaan Well Ada Kalanya Tuhan Memanggil Kita Untuk Melakukan Sesuatu Yang Menurut Menurut Kita Berada Di Luar Kemampuan Kita Dan Dalam Situasi Yang Seperti Itu Sekali Lagi Kesediaan Untuk Dipakai Tuhan Adalah Respon Yang Terbaik Saya Saya Tutup Dengan Pernyataan Ini Percayalah Kepada Tuhan Itu Akan Memampukan Kita Untuk Mengerjakan Bahkan Menyelesaikan Kehendak Dan rencananya Dalam Hidup Kita Ya Katakan Amen Ya Percayalah Kepada Tuhan Dia Sanggup Dia Akan Berikan Itu Hal Yang Lebih Kerajaan Surga Itu Seperti Itu Carilah Gonda Allah Lebih Dahulu Semuanya Akan Ditambahkan Kepercayaan Diri Confidence Yang Seperti Apa Ketika Kita Memiliki Hubungan Yang Clear Dengan Tuhan Ketika Kita Mengerti Rencana Tuhan Hati Tuhan Bagaimana Dia Mau Pakai Kita Kita Loh Pasti Akan Berani Pasti Akan Percaya Diri Karena Kita Merasakan Kita Dikasihi Tuhan Tuhan Mengasihi Mereka Kalau kita Mengasihi Tuhan Kita Tentu Mengasihi Apa yang Dia Kasihi Mengerti Ya Ya Jadi Jangan Minder Lagi Tapi Confident Percaya Diri Tuhan Mengasihi Ya Dan Dia Mau Memakai Hidup Hai Bangkitlah Anak Muda Pahlawan Yang Gagak Berkasa Tuhan Menyertai Kita Semua Amen Gagkata